Halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID kali ini user kita adalah Samsung J2 Prime dengan kasus FRP ya, atau ngunci di akun Google, jadi ini setelah di reset mungkin, dan ada akun Google yang nyangkut, tidak bisa melewati akun ini ya, jadi harus login ke akun sebelumnya, dan masalahnya adalah orangnya ini gak tahu email dan password yang sebelumnya itu gak ingat ya, jadi kita harus membaipas ini, gimana caranya langsung saja kita ke pembahasan oke, ini kita kembali dulu sampai home sini ya ini kita tekan tombol home nya 3 kali secara cepat, entah 3 kali atau 4 kali pokoknya sampai ada tulisan talbuk diaktifkan gitu ya, kita tekan coba ya, sudah ada native sini ada sekayak suara orang ngomong, kita tunggu sampai selesai ngomongnya dulu ya, kurang lebih seperti itulah kalau selesai ngomong, langsung tampil menu tutorial talbuknya ya, jadi disini langsung diketik gambar L, kita gambar L seperti ini setelah itu kita pilih ke setelan testos page ini kita klik 2 kali ya, kita klik 1 kali kemudian 2 kali, ini jangan dikembali yang ini, tapi kembalinya pakai yang ini kita kembali ke sini, kita tekan 1 kali sampai ada bingkang hijau, kita tekan 2 kali ya, seperti itu kita kembali lagi seperti ini kita kembali 1 kali lagi sampai ke pengaturannya sampai ke pengaturan ini, talbuknya kita matikan lagi caranya ditekan tombol seperti tadi ya seperti mengatakan tadi ditekan 3 kali berturut-turut yang jangkanya agak cepat jadi disini ada tulisan talbuk dinonaktifkan atau talbuk tidak aktif nah, talbuk dinonaktifkan oke, sekarang sudah bisa digeser-geser dengan mudah ya jadi yang pertama harus dikoneksikan dulu ke internet bisa melalui wifi atau pakai data seller gitu ya oke, disini kita langsung ke panduan pengguna kita pilih ke panduan pengguna disini otomatis langsung kayak buka website-nya gitu kalau ada notif perbarui atau tidak kita pilih lain kali aja atau tidak usah diperbarui intinya langsung saja kita ketikan alamat disini silahkan diketik flash strip ID ya pakai strip tengah id.com jadi alamatnya seperti ini kemudian kita masuk kita tunggu oh, ini masih belum kita tunggu dulu kita kembali dulu ada yang kelewatan kita belum mengetahui untuk versi Android-nya jadi kita cek dulu versi Android-nya disini kita pilih info masih perangkat lunak kemudian, oh ya Android 6.0 ya jadi kita harus cari akun Google-nya di Android 6.0 oke, kita kembali lagi kita ke panduan pengguna kita ketikan flash ID flashid.com ya, jadi ini ya sudah kebuka sudah kebuka untuk situsnya ini ketikan titik 3 garis 3 disini kita ketik kita klik kemudian ada muncul file FRP ini kita pilih tunggu proses loadingnya selesai kemudian kita geser kita pilih ADD room bypass FRP ini ya kita klik kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai nah disini kita membutuhkan tadi Android-nya 6.0 ya jadi disini kita pilih Android 6 jadi sesuaikan dengan versi Android teman-teman disini ada Android 6 ada 5 ada 8 9 kemudian dah head pocketnya intinya itulah ya ini kita pilih yang Android 6 dulu kemudian melakukan proses download seharusnya kita ulangi Android 6 ini susah dari reset ini ya kita susah dari reset ini jadi kita download quickshot maker dulu nah ini mulai mengunduh kita pilih question maker nanti kita gunakan google chrome saja kita tunggu kita bisa sebenarnya cuma download ini sih kok gak bisa ya kita bookmark history kemudian quickshot maker ini kita install dulu setelan sempur tidak diketahui kita pilih seperti ini kita pasang kemudian kita terima saja ya ini kita buka kita ke aplikasi kita coba pakai chrome jadi tadi karena gak pakai chrome jadi susah ya ini kita pakai chrome kita setuju aja lain kali masih sama kita ketikan flash id jadi untuk teman-teman yang bisa langsung download yang bisa langsung download Android 6 nya tadi dari web tadi gak apa-apa gak usah pakai chrome pakai chrome jadi kita disini pakai chrome karena yang ada di chrome tadi tidak bisa di download dari browser tadi kita menggunakan chrome kfl frp disini ada ad-d-room bypass tidak saja nah disini kita pilih yang Android 6 ini ini memerlukan kita perbaru izin kita izinkan oh karena jenis file yang ini tadi agak ada tulisan berbahaya kita pilih ok saja kemudian kita pergi ke riwayat riwayat unduan dimana ya oh ini sudah ada unduan kita buka saja kemudian kita install untuk gam nya google account manager seperti tidak diketahui kita nyalakan lagi ini kita buang jenang nya kita pasang pilih selesai dan kita install lagi untuk user maker supaya untuk membukanya lebih enak ya tidak perlu kembali kembali lagi jadi dari sini setelah di install langsung bisa dibuka nah ini langsung kita buka kita ke sini kita ketikan google ini ya kita ketikan google seperti ini kita tunggu nah disini kita pilih pengelola akun google yang paling bawah kemudian kita pilih sebentar penyiapan akun pengelola akun google ini ya yang login activity coba kita coba yang ini nah disini ada kita diminta untuk input sandy jadi kita pilih titik 3 kemudian masuk browser ini kita pilih ok tunggu kayak nah ini ada email ini kita masukkan email kita yang kita sendiri ya ini kita masukkan dulu oke kita login lagi dan dia melakukan proses masuk nah setelah itu kita langsung saja ditekan tombol power kemudian dimulai ulang mulai lagi ini kita coba tunggu loadingnya sampai selesai dulu ya setelah hapenya nyala langsung saja kita setup seperti biasa kita mulai kemudian kita pilih berikutnya nah kita pilih berikutnya kita pilih setuju kemudian tadi disini kita diminta untuk memasukkan akun ya akun email yang sebelumnya tapi sepertinya ini sudah tidak seharusnya sih kita tunggu dulu prosesnya penambahan akun ya disini ya disini akun ditambahkan jadi akun yang kita tadi sudah ditambahkan kita pilih berikutnya kemudian tunggu lagi tunggu sebentar lumayan lumayan agak lama sih sudah selesai untuk loadingnya kita pilih jangan sekarang kita nanti saja ini lindungi biar disetting sama si usernya sendiri kita lewati masih menunggu lagi kita pilih lewati lagi lewati setuju semua kita pilih berikutnya kita pilih setuju kita pilih iya kemudian selesai ini tugas kita sudah selesai ya ini tinggal nunggu nah sampai masuk sini kita pilih oke ini tinggal tahap terakhir yaitu kita hapus akun yang kita masukkan tadi jadi di golden akun ini akun kemudian di google ini kita hapus untuk akunnya jadi biar diisi sama akunnya user sendiri jadi cukup sikan dulu buat teman-teman yang baru mendalami dunia teknisi atau baru bergabung bisa ikuti channel kita di flash id kemudian dibuka playlist disitu ada playlist ayo jadi teknisi jadi disitu semua ada penjelasan sedikit tentang ya alat-alat yang dibutuhkan kemudian sedikit analisa ketika user baru masuk atau yang lain-lain banyak lah pokoknya intinya jadi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengikuti tutorial pada video ini atau video yang lainnya itu silahkan tuliskan di kolom komentar pertanyaannya dan untuk teman-teman yang tahu cara yang lebih efektif untuk penanganan sebuah kasus itu bisa tuliskan di kolom komentar jadi kita disini sifatnya adalah sharing atau berbagi pengalaman supaya kinerja dari seorang teknisi itu biar lebih efektif gitu ya nanti kalau terbukti lebih efektif lebih cepat atau lebih enak gitu nanti untuk komentarnya kita kasih pin supaya kita semua sama teknisi itu sama-sama tahu ya cukup sekian dulu video kali ini semoga berfad dan sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye selamat menikmati